Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Taufik Diat Pratama Dari kelas IPAC NIM 207190080 Saya disini akan Mempersatisikan tentang artikel saya Yang berjudul Manajemen Keuangan di Sekolah Dasar Pada Masa Pandemi Yang bertemakan Manajemen Keuangan atau Manajemen Pembiayaan Saya melakukan penelitian ini Di lokasi SDN Padas 2 Padas Kecamatan Padas Yang mana tempatnya itu Di belakang rumah saya Yang pasnya lagi Di belakang rumah saya Belok ke kanan Dekat sekali Penelitian ini bertujuan Mengetahui apakah ada perubahan Atau tidak Manajemen Keuangan di SDN Padas 2 Pada sebelum pandemi Dan sesudah pandemi Manajemen bisa Didefinisikan dalam berbagai Macam teknik Bergantung dari sudut pandang Kepercayaan dan penasiran Dari membuat definisi tersebut Secara universal Pengertian Manajemen merupakan Pengelolaan sesuatu pekerjaan Guna mendapatkan hasil Dalam rangka pencapaian tujuan Yang sudah ditetapkan dalam teknik Menggerakkan orang-orang lain Guna pekerja Pada peraturan pemerintah Dan publik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan pendidikan Pada Pasal 2 Selaku tanggung jawab Bersama antara Pemerintah Pemerintah daerah Dan masyarakat Pasal 3 Anggaran pendidikan Meliputi Anggaran Suatu Satuan pendidikan Ada pula Besarnya Anggaran pendidikan Yang dibebankan Pada pemerintah Sesuai amanat Pasal 3 1 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang telah Diamandemen Dan adalah Sebesar 20% Dari anggaran Penghasilan Serta belanja negara Pada masa tahun Anggaran Berjalan Serta Kebijakan 200% Ini Tidak Dalam lingkup Nasional Semata Metode yang Saya gunakan Ini Metode Kualitatif Dengan Memasukkan Fakta Yang terjadi Di SDN Padas 2 Dan Menggunakan Wawancara Offline Atau Online Karena Situasi Tidak Mendukung Dan guru Disana Itu Sibuk-sibuk Jadi Saya Terpaksa Menggunakan Off Apa Menggunakan Online Dengan Media HP Melalui WA Atau Whatsapp Hasil Yang Dapat Setelah Awancara Disana Itu Penggajian Guru PNS Dan Guru Honorer Itu Sudah Ditetapkan Oleh Permen Ribut Pada Nomor 8 Tahun 2020 Yang Mana Guru Honorer Hanya Bisa Mengambil 50% Dari Dana Bos Jadi Guru Honorer Itu Gajinya Sudah Ada Sudah Disedakan Oleh Dana Bos Tetapi Dalam Pasal 9 A Ayat 2 Aturan Baru Presentasi Tersebut Tidak Berlaku Lagi Selama Masa Darurat Kesehatan Pandemi COVID-19 Ayat 3 Berisi 3 Syarat Guru Honorer Berhak Mendapat Gaji Dari Dana Bos Reguler Yang Pertama Yaitu Tercatat Dalam Data Pokok Pendidikan Per 31 Desember Yang Kedua Belum Mendapat Tunjangan Profesi Ketiga Memenuhi Beban Mengajar Termasuk Mengajar Dari Rumah Dalam Masa Penetapan Status Kedaluratan Kesehatan Pandemi COVID-19 Jadi Seperti itu Tadi Proses Penggajian Guru PNS Dan Guru Honorer Yang mana PNS itu Digaji oleh Pemerintah Dan Guru Honorer Itu Digaji Melalui Dana Bos Yang Mana Dulu Sebelum Ada Apa Pasal 9 Ayat 2 Itu Hanya Bisa Menarik Dana Bos 50% Tetapi Setelah Keluar Ayat Setelah Keluar Pasal 9 Ayat 2 Itu Guru Honor Bisa Apa Menarik Dana Bos Melebih 50% Tetapi Harus Memenuhi Tiga Sarat Tersebut Tadi Guru SDN Pada Dua Juga Melakukan Rapat Tahunan Yang Mana Rapat Itu Dilaksanakan Guna Untuk Seperti Memperbaiki Surprase Atau Apa Melengkapi Sarana Prasarana Tetapi Pada Masa Sekarang Pandemi Covid-19 Ini Guru SDN Pada Dua Lebih Mementingkan Protokol Kesehatan Serta Kalau Sudah Sudah Melengkapi Protokol Kesehatan Itu Biasanya Membersihkan Sampah-sampah Yang Di Atas Parkiran Sepeda Itu Sampahnya Banyak Sekali Dan Mengecat Ulang Tembok Sekolah Yang Berada Di Luar Karena Warnanya Sudah Berbeda Ada pun Proses Euran Yang Dilakukan Pada Setiap Siswa Jadi Setiap Kelas Itu Siswanya Melakukan Euran Seminggu Satu Minggu Sekali Guna Untuk Seperti Misal Sebelum Sebelum Adanya Covid Itu Bertujuan Untuk Apa Mengadakan Tur Keluar Kota Keluar Daerah Gitu Jadi Wang Euranya Itu Digunakan Untuk Tur Gitu Tetapi Karena Sekarang Pada Masa Covid 19 Ini Jadi Wang Euranya Itu Digunakan Untuk Pada Hari Raya Idul Ada Untuk Perkorban Jadi Kesimpulan Dari Artikel Saya Tadi Yang Mana Guru PNS Itu Digaji Lewat Pemerintah Dan Guru Honorer Itu Digaji Melalui Dana Bos Yang Mana Dana Bos Bisa Diambil Melebih 50% Tapi Harus Mem Memenuhi Tiga Syarat Tadi Dan Rapat Tahunan Juga Dilakukan Untuk Menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah Dengan Kepala Sekolah Beserta Guru Untuk Memenuhi Kebutuhan Satu Tahun Kedepan Seperti Sarana Prasarana Yang Akan Diperbaiki Dan Apa Pembelian Baru Atau Pergantian Mungkin Seperti Itu Teman Teman Presentasi Dari Saya Apabila Adek Kurang Lebih Mal Maaf Assalamualaikum Berkata sub indo by broth3rmax